selamat sore teman-teman selamat datang kembali di channel saya gimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu sore ini teman-teman saya mau ajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat lagi mobil yang ada di samping saya kiri saya yaitu Hyundai i10 atau Hyundai i10 tahun 2009 dan transmisi metik dengan warna antik yaitu warnanya biru biru tua metalik kalau di STN kan namanya apa nanti saya bukakan seperti apa kondisinya teman-teman saya mau ajak teman-teman cek seperti biasa bagian detail lebih dekat lagi kita cek langsung aja bagian depan kita lihat Hyundai i10 tahun 2009 bagian depan memiliki tampilan headlamp seperti ini sudah headlampnya beda dengan Kia Pikanto ya beda ya kalau ini Hyundai paprikannya Hyundai sama-sama Korea untuk headlampnya sudah mengecil walaupun masih lampu biasa belum pakai projector terus sudah dilengkapi dengan grill walaupun grillnya hanya kecil ya tapi sudah menggunakan aksen chrome kondisinya ya seperti ini chrome-nya masih bagus mana ada sedikit bekas lecet chrome-nya aja bagi saya enggak masalah bagian headlamp bagian kiri juga masih bagus tidak ada retak ataupun bekas bekas tambal-tambal enggak ada mobil ini sudah dilengkapi dengan foklem foklem dengan bentuk bulat kanan kiri sudah bagus ada foklemnya juga ada body moldingnya beber-bember kanan kiri ini bertujuan untuk sebagai pengaman teman-teman jadi ketika mobil ini posisi kita nyetir tidak kelihatan bagian depan ini yang kena body moldingnya enggak langsung bebernya jadi aman untuk bagian kaki-kaki mobil ini sudah diganti dengan pelek variasi yaitu menggunakan ring 14 dengan ukuran ban 175 65 garing 65 ring 14 dengan pelek variasi kondisi kondisi velgnya masih bagus tidak ada gripel gripel atau retak tidak ada kondisinya masih bagus kondisi ban juga masih bagus teman-teman masih layak dipakai untuk velg orinya enggak ada ya teman-teman ini ada velg variasi kami dapatnya juga velg variasi untuk bagian samping biasa ya tidak ada istimewanya cuman disini sudah dilengkapi dengan body molding warna hitam aja kunci kontaknya juga masih biasa untuk spion sudah pakai mirror electric mirror cuman belum retract belum lipat otomatis kita langsung cek bagian belakang untuk bagian belakang mobil item saya katakan mobil ini sudah cukup lengkap ya sudah menggunakan sensor parkir dua kanan kiri dan sudah menggunakan wiper belakang cukup unik juga mobil citycar dengan jenis Hyundai i10 fiturnya juga lumayan kita lihat bagian ruang bagasinya untuk bagian ruang bagasi enggak lebar-lebar banget ya tapi ya standar untuk mobil-mobil citycar ya kalau dibanding dengan Aila Agia hampir-hampir mirip sama dan sudah ada raknya juga buat menyimpan beberapa barang biar enak lebih enak untuk posisi mengambil barangnya untuk bagian eh ban serepnya juga ter kondisinya kondisinya sangat rapi ya untuk peletakannya masih bagus terletakannya bagian dahada sudah lengkap semua kunci dongkrak kunci roda semua ada disini tersimpan rapi kita langsung cek bagian interior di bagian interior teman-teman bisa cek sendiri kondisinya ya cukup sempit juga sih kalau saya ya dengan tinggi badan saya itu sekitar 160-170 cm posisinya kita harus menyetel ini mobil ini menggunakan transmisi metik dengan pilihan PRN D2 dan L transmisi metiknya belum menggunakan CVT masih konvensional tapi cukup bagus juga tahun-tahun 2009 sudah menggunakan transmisi metik dan metiknya juga masih bagus masih responsif tadi saya coba nanti kita coba lagi muter terus untuk bagian interior dashboard job dan memiliki warna yang sama ya uniknya disini warnanya itu krem semua bagian door trim juga sama bagian door trim semuanya warnanya sama semua menyatu warnanya krem cerah dan bagus juga terus di bagian head unit disini sudah dilengkapi dengan head unit dengan posisi double din walaupun ini bukan head unit yang aslinya ya ini sudah pakai yang DVC mungkin ini bawaannya dari Honda Jazz saya kenal sekali soalnya terus oh ya maaf teman-teman tadi saya katakan ini sudah menggunakan electric mirror untuk yang tipe Hyundai A10 yang ini yang 1.1L ya mode tipenya ya masih pakai yang mode belum yang 12 ini menggunakan dan belum electric mirror ya jadi untuk mengganti-ganti kita masih manual belum pakai yang elektrik ya masih manual yang pasaran Indonesia semuanya kayak gini ya kalau yang saya baca yang di luar negeri itu yang ada yang tipe 12 DOHC untuk mesinnya ini udah cukup lengkap fiturnya udah pakai mirror juga kalau yang ini ini belum terus apalagi ya kita cek untuk pajaknya mobil ini pajaknya pokok sekitar 1.390.000 1.390.000 hampir 1.400.000 ya total dengan biaya lain-lain 1.500.000 kondisi pajak hidup sampai bulan 10 28 tanggal 28 bulan Oktober 2009 untuk plat nomor 5 tahunnya sampai 2021 masih lumayan panjang kondisi plat bokor 4F pajak hidup kondisinya teman-teman tidak usah nyalan lagi udah bagus kondisinya udah bersih tapi tinggal pakai isi bensin aja kita langsung coba nyalain mesinnya untuk mesinnya normal halus tidak ada hentakan-hentakan yang aneh terus kita coba teman-teman lihat disini ini untuk bagian kodonya ya untuk kodonya unik juga lumayan lumayan unik ya untuk kodonya sudah digital cuma untuk RPM sama untuk kilometer masih yang jarum belum digital kuncup unik juga belum dilengkapi dengan airbag dan EPS ya masih hanya pakai silbet aja untuk fitur keamanannya keamanannya aja belum pakai airbag untuk bagian ruang mesin teman-teman mobil ini disematkan mesin 1100 cc ya dengan teknologi SOHC masih single belum DOHC dengan kecepatan dengan transmisi metik konvensional belum CVT cukup irit kalau digunakan untuk perkotaan kondisi mesin bagus kap-kapnya juga masih bagus tidak ada bekas tabrak atau bekas banjir semuanya utuh teman-teman tinggal pakai aja kita coba test drive teman-teman supaya kita tahu kondisinya kita pakai itu gimana sabuknya kita pakai dulu ya teman-teman untuk mobil ini kita buka di angka 100 eh 100 mohon maaf kita mobil ini kita buka di angka 70 juta masih nego teman-teman bisa nego bisa cek langsung ke lokasi bisa coba test drive kondisi AC masih bagus dengan kecepatan angin 1-4 kondisinya masih bagus dingin seperti mobil baru masih dingin kondisinya masih bersih teman-teman kalau cek mobil ini seperti nggak mobil tahun-tahun 2009 ya seperti mobil baru tahun 2010 ke atas mobil ini teman-teman bisa pakai untuk harian di perkotaan untuk handlingnya setir lumayan bagus kaki-kaki masih aman tidak ada guduk-guduk mesin juga halus transmisi metiknya perpindahan giginya juga tidak kasar masih lumayan responsif dan kita coba untuk akselerasi juga akselerasinya nggak ya nggak terlalu bagus seperti mobil-mobil support yang 1500 seperti Jazz ya atau Yaris ya tapi saya katakan ini cukup bagus walaupun menggunakan CC 1100 tapi cukup layak untuk teman-teman beli mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman ketika mau mencari mobil unit bekas dengan budget di bawah 70 juta dengan transmisi metik khusus teman-teman yang mau cari yang mobil irit aja karena mobil ini bener-bener bensinnya konsumsi BBM nya itu bisa mencapai 20 km 1 banding 20 mudah-mudahan sore ini bisa membantu teman-teman sekian dari saya terima kasih dan selamat beraktivitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati